Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Dinas Perdagangan Jawa Barat sidak ke pasar tradisional Kera Condong, Bandung, Selasa Pagi. Dalam sidak tersebut, pihak Kemendak menemukan penjualan gula pasir di atas harga eceran tertinggi atau HET. Mengatasinya, pihak bulog pun akan memasuk gula pasir di bawah harga eceran tertinggi ke pedagang. Sidak dilakukan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Dinas Perdagangan Jabar ke pasar tradisional Kera Condong, Bandung, Selasa Pagi. Berbagai jenis komoditas disidak diantaranya beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula putih, minyak goreng, hingga sayuran seperti cabai, bawang merah, serta bawang putih. Saat sidak tersebut, pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menemukan penjualan gula putih atau gula pasir yang di atas harga eceran tertinggi atau HET. Di salah satu pedagang, gula pasir dijual seharga Rp13.000 per kilogram, padahal harga eceran tertingginya hanya Rp12.500 per kilogram. Sekjen Kemendak RI Okenuruan menduga, hal tersebut akibat pola sistem jual-beli antara pedagang dan pemasok. Pedagang dan pemasok menggunakan sistem konsinyasi sehingga terpaksa menjual gula dengan harga di atas HET. Menyikapinya, pihak Bulog Jabar akan memasok gula pasir ke pedagang dengan harga Rp11.000, dengan catatan pedagang harus menjual di bawah atau tepat pada harga Rp12.500 per kilogram. Ada beberapa memang yang harus segera ditindak lanjutin di kaitan harga. Tadi ada mungkin pola sistem jual-belinya antara pedagang dengan pemasok, sehingga ada harga gula yang dijual di atas HET, Rp12.500 mereka menjual Rp13.000. Nah, ini sudah saya mintakan nih kepalang Agulog untuk memasok dengan harga yang wajar kepada mereka untuk bisa dipertahankan harga tetap di bawah harga Rp12.000. Sedak dilakukan kementerian perdagangan bersama dinas perdagangan, agar harga sembako tidak melonjak saat menjelang hari Natal dan Tahun Baru, dengan pasokan yang dipastikan cukup atau aman. Pihak Kemendak pun akan mengunjungi distributor komoditas yang harganya di atas eceran tertinggi, seperti gula pasir dan telur ayam, agar harga bisa dikendalikan.